Kun Anta? Lang? Astagfirullahaladzim. Serius kamu lang? Maksudnya kamu pamit dari Kun Anta untuk belajar di tempat lain, gitu? Lang, kan kamu tahu sendiri kondok pesantren kita ini kondisinya lagi prihatin. Udah hancur semuanya, lang. Kalau kamu pergi gitu aja ninggalin Kun Anta, kesannya kayak habis manis sempat dibuang gitu. Saya ngerti, Pak Ustadz. Saya pun juga berpikiran kayak gitu. Pak Ustadz ngomong sendiri sama saya. Kita gak boleh ngelawan orang tua kita. Ini kebukusan ibu saya, Pak Ustadz. Bukan kemauan saya. Saya gak mau durhaka sama ibu saya, Ustadz. Agus deh kalau gitu. Teman-teman, gue minta maaf sama kalian kalau gue udah bikin kalian kesel, bikin kalian marah, bikin kalian jengkel. Tau gue sering isengin kalian. Tapi gue juga mau minta terima kasih sama kalian. Karena udah nerima gue sebagai keluarga disini. Dan nerima gue sebagai saudara, sebagai temen kalian. Kalian mau bantu ajarin gue. Makasih. Jal, Ki, Lian, Wan, Nafi, Nafi, yang kalian semua yang gak bisa sebutin satu-satu. Makasih. Alhamdulillah, kita pergi. He, 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 Nafi. Lihat, lihat tempat, lihat waktu, lihat kondisi. Lang. Terima kasih. Lang, pesantren ku antar baru saja kehilangan umit dati. Dan sekarang, antun, yang sudah anda anggap seperti saudara anda, sohib anda, Lang. Kita masih bisa ketemu kok di luar. Gue gak mati. Ustaz. Makasih ya. Sama-sama, Lang. Ustaz, juga minta maaf sama kamu, kalau selama proses belajar mengajar, selama kamu masuk ke pondok pesantren ini, Ustaz terimpin kesalahan sama kamu. Ustaz cuma bisa doain, mudah-mudahan dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi orang yang sukses. Ya? Minta. bahagia lu di akhirat untuk keminap, ya? Ustaz. Ya udah, kalau gitu semuanya, gue pamit dulu. Ladi. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Siap. Udah siap? Siap. Bang Pudin, Sabri, sebelum kita berangkat, sebaiknya kita baca doa dulu. Semoga Allah ngerinjoin perjalanan kita. Amin. Amin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirtawakaltu. Allahillahillahu wa la quwwata ila billahil alihi lazib. Amin. Amin. Allah akbar. Allah akbar. Ayo, ayo. Bang Budi, yang kita udah nyari-nyari nih nyampe ke tengah hutan. Kok nggak ada juga sih? Ya sabar dong, itu batu kan emang ada di tengah hutan. Nggak nyari batu ini mau nyari ular. Eh, Kak. Ini batu nih. Tengah jalan lagi, gede banget. Jangan-jangan yang dimaksud sama bapak-bapak itu ini. Kan katanya cari batu yang gede di tengah hutan. Itu yang bisa dijadikan kaligrafi. Ini gede tuh, tengah hutan lagi. Bener-bener Bang Budi. Bener-bener, bisa jadi, bisa jadi Bang Budi. Kalau gitu, coba coba Bang Budi ini kali ya. Terus sambilnya gimana kan berat? Ya udah nyik. Jangan sampai ketinggalan tuh. Satu, dua, tiga. Dipanggul, dipanggul, dipanggul. Ayo cepat. Nah, satu, dua, tiga. Majuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telang, ada apa? Ya kayaknya saya kesini mau bilang sama Pak Amit. Pak Amit? Ya. Kamu mau kemana? Ya, ibu saya minta saya untuk pindah ke pesantren lain. Sebenarnya ini bukan keputusan saya, tapi ibu saya maksa dan saya gak mau durhakan karena ngelawan dia. Iya, Lang. Apa yang kamu lakukan itu benar. Sebaiknya, kamu turutin kemauan orang tua kamu. Apalagi ibu kamu. Ya. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar karena kamu sudah menuruti kemauan ibu kamu. Oh iya, saya juga mau pamit. Kayaknya mau pamit kemana? Jadi, ada teman saya yang mengajarkan saya jadi pengajar di sana. Di Malaysia. Berarti Sarah ikut ke Malaysia juga, Kayak? Sarah tinggal di sini. Dia akan tinggal bersama Chang dan Chingnya. Iya. Iya sih. Ya, walaupun saya yakin juga Sarah gak bakal suka tinggal di sana karena... Kayak tau lah. Lang. Saya paham apa yang ada dalam pikiran kamu. Tapi, ini adalah pilihan terbaik. Karena bagaimanapun juga, Chang dan Chingnya adalah tempat terbaik untuk saya menitipkan Sarah. Iya, Kayak. Oh iya. Kayak ini lihat Haikal sama Ismail gak?